Oke, sekarang kan tadi udah bikin cara sebelumnya Kita udah bikin cara ngeblur buat satu objek Ini buat yang dua objeknya Atau lebih dari beberapa objek Pertama, seperti biasa, kita ctrl C dulu Lalu ctrl V Terus kita masukin, disini efek Mosaik Terus gaussian blur Sama satu lagi track matte key Oke, biasa gaussian blur paling bawah Track matte key tengah, mosaik di atas Hilangin dulu matanya Yang video dua Sekarang kita bikin daerah yang di blurnya Caranya ctrl T Mungkin daerah blur Atau daerah sensor Nah, kita pilih disini Pilih yang bulat aja Biasa mukanya Kita ganti sama yang putih Close Oke Ini daerah sensor Simpen di track ketiga Jadi fungsinya daerah sensor ini Kayak pelajaran sebelumnya Yaitu untuk kayak masking Kalau di photoshop atau di after effect Nah, nanti jadi kayak gini Nah, terus yang track matte keynya ini Kita pindahin ke video tiga Jadi otomatis berubah seperti ini Tinggal atur ininya Biar enggak ini banget Banyakin Terus giniin Blurnya Tambahin Sepuluh aja Terus gini juga udah enggak jelas Ini bebas aja Gimana kita Mau Gimana gimana Seenaknya aja Nah, ini sama yang tadi Beda untuk ngeditnya Itu kan kelihatan Disini Mulutnya Berarti Kalau tadi Cropnya yang kita mainin Yang ini lebih gampang Ini daerah sensornya aja Mocinnya kita mainin Seperti pertemuan pertama Lebih gampang Jatuhin aja Scale Rotation Gak usah Rotation Edit Gak usah Oke Atau reset aja Masih delete semua Scale aja Paling Ini masih sama Ctrl C, Ctrl V Terus maju lagi Masih sama Ctrl C, Ctrl V Sama Terus Ctrl C, Ctrl V Kalau masih sama Tinggal ikutin aja Yang sebelumnya Jadi kita klik Ctrl C Dan Ctrl V C, Ctrl V Nah ini Telinganya mulai Mulai Kita gini Scale 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 nya juga Nggak usah di klik Kalau kita nggak butuh Tapi ini udah terlanjut Selanjutnya Selanjutnya Kita mau ngeblurin Kita mau ngeblurin Apa namanya Buah kelapa ya Kelapa Kelapa kayaknya Oke Ngeblurin buah kelapa Kita Ctrl C Teringin buah kelapa Teringin buah kelapa Lalu kita naikin Lalu kita naikin Kita simpan di video 3 Di video 3 Di video 4 Dia berubah Kenapa berubah? Karena Waktu di trik ini Mat nya di video 3 Sementara video 3 Adalah Yang kopian tadi Jadi Kita video 4 Tinggal yang ini Kita copy aja 1, 2, 3 Ctrl C Ctrl V Ini dia ke video 4 Kita bikin lagi Buat ini Ctrl T Sensor kelapa Copy yang ini maksudnya Oh gak bisa Ini nanti Posisinya berubah Posisinya berubah Tapi Kalau mau di copy Harus duplikat gitu Jadi gak Gak bisa Masukin aja gitu Oh Ya Duplikat ya situ Tadi kita bikin Sensor kelapa Masukin Oke Animat nya kita ke video 5 ini Lalu Tidak berubah Lihat Berubah Berubah Lihat Berubah Aman Oh ini ada banyak Rufanya disini Kopi tadi Sorry Jadi tadi track matenya ada banyak Jadi tadi track matenya ada banyak Jadi mau 3 blur juga bisa gitu Emang blur bisa Biasanya kan Kalau ada apa Penjahat Penjahatnya ada banyak gitu Di blur kayak gitu Tapi nanti Kalau kita belajar Artifact Bisa lebih Gampang lagi Cara ngeblurnya Gak kayak gini Oke Semoga bermanfaat Eh Itu salah